Jawab pertanyaannya apabila teman-teman bisa berjawab akan dapat hadiah burung makau satu ekor Ini dia teman-teman burungnya yang akan kita unboxing ya Ini disini ada dua box, box yang dua-duanya pink, ini isinya burung dilindungi semua Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan kali ini kita akan unboxing di sawah lagi ya Seperti video-video sebelumnya kali ini saya akan unboxing burung paru bengkok yang dilindungi guys Apa kelebihannya dan apa kekurangannya melihara burung yang dilindungi tanpa sertifikat dan ada sertifikat Oke bagi teman-teman yang baru gabung, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen Klik juga tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari channelnya Mr. Semanggen Oke guys, check it out Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan unboxing ya Ini kelebihannya pelihara burung dilindungi yang tanpa sertifikat kelebihannya satu yaitu harganya murah Yang kedua, yaitu kekurangannya di saat kita pelihara itu tidak tenang guys Khawatir ada tetangga, teman, atau orang lain yang melaporkan posisi keberadaan kita Bahwa kita ini melihara burung dilindungi Yang kedua, apabila ada berita penangkapan orang yang rajia burung dan lain sebagainya Itu biasanya kita ikut panik juga guys Karena kita tahu bahwa burung tersebut dilindungi tanpa sertifikat Jadi gak bisa tidur guys Terus, apa kelebihan dan apa kekurangannya Pelihara burung paru bengkok yang dilindungi yang punya sertifikat Kekurangannya satu, harganya mahal guys Kalau yang ilegal itu biasanya harga di bawah 5 juta guys Tetapi yang legal berikut sertifikatnya itu harganya antara 15 sampai 20 juta guys Oleh karena itu, kalau kita pelihara berikut sertifikatnya Otomatis kita ini membeli dengan harga mahal Tetapi jangan lupa pelihara burung tersebut harus kita cek dulu sertifikatnya ke pihak BKSDA setempat Yang ada di kabupaten anda Siapa tahu itu sertifikatnya abal-abal Oleh karena itu, kita cek dulu ke pihak BKSDA Oke guys, pada kesempatan kali ini kita akan langsung saja unboxing Ini burungnya ada dua box ya Nih, tuh Ada dua box Mau kita unboxing dua-duanya Dimana kedua burung ini adalah burung yang dilindungi Oke, kita langsung bawa saja ke sana ya Berikut teman-teman Di sini anginnya indah banget ya teman-teman Ini anginnya spoi-spoi di tengah sawah Ini kisaran jam 4 sore Ini dia teman-teman burungnya yang akan kita unboxing ya Di sini ada dua box Box yang dua-duanya pink Ini isinya burung dilindungi semua Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan unboxing dua box ini Dimana box ini adalah burung yang dilindungi Tetapi saya lupa gak bawa gunting ya Pakai apa ya, gak tajam-tajam Pakai kunci lah, gak apa-apa ya Ini kunci motor guys Burung ini kiriman dari Surabaya ya Dari kemarin lewat kereta ini langsung ngambil dari stasiun Saya juga masih pakai sepatu Jadi otomatis baru sampai sini Langsung ke sawah Dan rencananya akan saya langsung lepaskan di sawah ini Oke kita buka ya satu-satu Dari sini dulu Kita sudah kebuka bagian atasnya ya Kita lepasin dulu semuanya Ini kertas kita singkirkan dulu Ini box yang pertama Kita boleh lihat nih isinya Warnanya apa guys Ya itu dia burungnya Dilindungi ya Ini harus ada sertifikatnya Kalau teman-teman mau biara burung ini Harus pakai sertifikat Kalau tidak pakai sertifikat Hati-hati guys Kita buka ya Aduh ini jinak apa galak apa ya Saya takut ingin takut bergigit Kita coba buka aja ya Halo Ini burung yang pertama guys Warnanya putih dengan jambul kuning Kecapean dia Perjalanan Perjalanan dari Surabaya ke Cirebon Kecapean juga dia Dia tengok kanan-kiri Karena dia masih butuh adaptasi guys Ini kalau dilempar Saya masih belum yakin Kembali lagi Mungkin bisa lepas Hingga bakal kembali Jadi Antara Support jantung Dan Enggak berani Cakap enggak Kita cek fisik dulu ya Ini Keliatannya mulus ya Aduh 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 Guys Lihat-lihat Lihat sayapnya Tuh Sayapnya Semu kuning ya Bagus ya Kita lihat yang kirinya Tuh Bagus ya Ini kalau Teman-teman ngasih tantangan ke saya Burung yang baru datang ini Dilempar ke sana Apa yang terjadi? A Balik lagi ke saya B Lepas Hilang Escape Yang jawabannya benar Akan dapat dari ya Burung makau Satu ekor Jenis Blue and gold Oke Kita coba lempar aja ya Antara takut Dan Takut Takut lepas guys Ini posisi angin Ngalirnya dari sana Ke sini ya Kita Lemparnya Ke Berlawanan angin Teman-teman yang lain Mohon Harap Bantu Barangkali Lepas Bentar Bentar Tahan dulu Dia masih gatel ini Karena belum mandi Tadi Tadi malamnya habis Sama ini Sama pacarnya Oke Satu Dua Tiga Wuhh mantap Teman-teman Teman-teman Ternyata Langsung hingga Ke Teman yang itu Jadi Posisi tetap Terkendali ya Tidak Lepas Jauh Sekarang kita Unboxing Burung yang Kedua Konon yang kedua Ini burungnya Rada agresif Otomatis Kita Jangan langsung Dilemparkan Karena Apabila langsung Dilemparkan Itu bisa Bisa Tidak terkendali Yang pertama Bisanya saya Lepaskan Itu Dikarenakan Dikarenakan Jinak Sama Siapapun Jadi Saya berani Melemparkannya Nah Yang kedua Ini Saya gak berani Melemparkannya Karena Dia itu Jinaknya Sama satu orang Ketika dia Pindah orang Otomatis Dia butuh Adaptasi lagi Beberapa hari Nah Jadi Kotek yang kedua Tidak saya Lemparkan Tapi Tetap Saya Unboxing Di sini Box yang pertama Sudah kita buka Kita singkirkan Dulu Kita tinggal Unboxing Box yang kedua Ya teman-teman Ini Lihat Dalamnya Saya Saya gak berani Ngeluarin Sudah kita taruh Aja ya Unboxing Aja Kita langsung Taruh Di sana Ini Kertasnya Kita lempar Kita lempar Ayo kita gabung Sama teman-teman Sama-teman Sama-teman guys disini kita ada burung burung jalak guys ini dia mau nggak yuk kita coba lempar lah pakai ini pakai sangkonur kita lempar bareng-bareng burung sangkonur dan kakak tua yang baru di lantuk sih tadi ya itu dua ekor satu dua 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 tiga oke teman-teman bulung makan dua dua ini saya rasa dilemparkan namanya kalau burung warnanya putih di tengah sawah dilempar dari kejauhan kelihatan seperti burung black lock ya teman-teman jadi nggak ada bedanya ukuran-ukurannya hampir sama kita langsung review ke sini ini burung yang baru saya unboxing kok tiba-tiba nurus sama Om ini kenapa ya ada apa nih mungkin burungnya suka sama saya kali waduh mantap ini taksiran menurut Om jantan apa betina kayaknya jantan deh jantan waduh kalau omnya berarti harus betina dong biar normal kalau jantan sama jantan abnormal namanya mantap guys kita langsung review yang keduanya ini burung yang baru unboxing ini yang kedua nih kok saya yang unboxing kok nurusnya sama orang ini kenapa saya juga nggak tahu kenapa Om ada apa Om ada magnetnya oh ada magnet magnet apa namanya magnet apa ya magnet pemikat pemikat burung pemikat burung ada magnetnya taksiran umur berapa ini Om 7 bulan 7 bulan lagi molting jantan apa betina dari jantan waduh jantan lagi guys ini ukurannya lebih besar dari yang tadi itu jenisnya beda apa sama sama sini medium tapi mediumnya lebih gede lagi untuk harga Triton biasanya berapa Triton yang serti kurang lebihnya 15 ya ini yang serti gimana ya harganya sekitar 13 jadi di bawah 15 ya ini kira-kira sama saya mau nggak nih tadi tadinya mau kalau dilempe sama saya seperti saya khawatir di fácil bahaya guys ini kayaknya lebih lebih beratan ini dari yang itu ya hei santai banget nih kaki satu guys wih 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 ok guys gitu saja unboxing kita kali ini bahwa kita hari ini unboxing dua kakak tua sekaligus Bagi teman-teman, saran saya pelihara burung yang dilindungi harus menggunakan sertifikat. Kenapa? Karena kalau tidak pakai sertifikat, dua, kita tidak bisa nyenyak tidurnya. Yang kedua, selalu khawatir apabila ada tetangga, teman, atau orang lain yang bisa melaporkan kita ke pihak-pihak tertentu. Ada saja. Jadi harap hati-hati tidak bisa dibawa seenaknya saja keluar rumah. Seperti yang saya unboxing ini, itu sertifikatnya ada guys. Jadi tinggal besok kita ajuin saja sertifikat itu ke pihak BKSDA setempat. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!